Salam rekan-rekan masih di channel Rumah Tutorial Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat template kaos Dengan 2 motif warna ya seperti ini Oke nanti teman-teman bisa di download ada linknya di deskripsi Dan langsung kita pada tutorialnya Ya sebelum dimulai teman-teman bisa melihat apa yang saya ketik disini di bawah Dan saya juga akan menjelaskan secara rinji dan pelan-pelan mudah-mudahan bisa dimengerti Langsung saja langkah pertama disini kita buat dulu kampas dengan ukuran 4 dengan satuan cm Supaya lebih mudah nanti untuk desainnya yang juga tidak terlalu besar Setelah itu silahkan masukkan bahan yang sudah saya siapkan Disini ada beberapa ya ada bagian belakang Bagian depan disini ada 2 dan kebetulannya akan saya pakai yaitu Templatenya di bagian depan saja ya Kita tarik ke dalam Corel Draw Kalau sudah ditarik seperti ini Karena ini dalam bentuk pektor Dalam bentuk bitmap ya atau gambar biasa Kita bentuk dulu menjadi pektor ya Caranya pilih lalu ada low image quality ya seperti itu Kita tunggu dulu beberapa saat setelah itu nanti akan terbentuk sebuah pektor seperti ini Jadi tidak usah disetting lagi tinggal kita tekan ok Kita tarik ke sebelah kanan kita sudah punya disini 2 buah yang pertama gambar bitmap yang kedua gambar pektor Setelah itu kita gambarkan kita tarik seperti ini Dan lalu kita pilih disini ada smart peel tool ya Fungsinya untuk mengisi dari perpotongan kaos atau tise template ini Kita klik di luarnya Jadi membentuk sebuah latar dengan yang di tengahnya kosong dari kaos bentuk kaos pektor tadi Lakukan hal kembali disini Kita ganti warnanya supaya terlihat berbeda Kita klik pada area kosong dan hasilnya kita sudah punya bentuk pektor disini ya Atau pola dari warna dari bentuk baju yang akan kita buat nanti Setelah itu teman-teman supaya lebih pas ukurannya Kita bisa gunakan ada contour ya Kita perkecil untuk polanya Ditarik saja Di atas disini ada ukurannya Semakin besar maka akan semakin mengecil untuk warna hitam ya Atau untuk pektornya Dan ini untuk jumlahnya Kita buat satu saja Kita isi disini dengan 0,15 Setelah itu kita klik kanan Lalu di break ya Otomatis ini akan menjadi berpisah Jadi bentuk yang lebih kecil ini berpisah Kenapa dibentuk menjadi lebih kecil Supaya nanti membentuk kaosnya akan lebih pas ya Yang pertama kita buang saja Dan selanjutnya kita menuju yang lebih kecil tadi Kita hilangkan fillnya Kita ganti menjadi warna merah Supaya kelihatan Oke Seperti ini Kira-kira Ya Kalau sudah Kita paskan dulu Silahkan klik keduanya Seperti ini Terseleksi ya Sambil menekan shift Lalu pilih disini ada intersection ya Fungsinya jadi Membentuk dari Apa yang Berada di perpotongan Otomatis kita sudah punya Bentuk kaosnya Dan yang ini kita buang saja Oke Seperti ini Kurang lebih Kira-kira Jadi kita sudah punya template kaosnya Langkah selanjutnya Sekarang kita sudah punya ya Dari pektor dalam bentuk kaos Kita masukkan dulu disini Bahannya Untuk backgroundnya Kebetulan backgroundnya Yaitu background Kayu ya Dengan motif kayu Supaya kita tempatkan di bawah Seperti ini Kalau sudah seleksi keduanya Tekan C Lalu tekan E Oke Supaya tidak Terganggu Kita lock untuk backgroundnya Perlu diketahui Teman-teman Bahwa Yang ini Template kaos sendiri Kita rubah Menjadi Menggunakan Transparent tool ya Disini Menggunakan Mode multiply Jadi Maksudnya Kita akan Mengambil dari Teksturnya saja ya Andai kata Kita misalkan disini Menjadi warna putih Untuk vektornya Dan yang ini Yang Tekstur yang dirubah menjadi Multiply Kita naikkan ke atas Order Lalu Front page ya Seleksi keduanya Lalu Tekan C Untuk center Dan E Untuk center Otomatis disini Hasilnya Menjadi Bentuk Atau Teksturnya Jadi Untuk warna putih Untuk warna kaosnya Dan untuk Yang template Yang dirubah menjadi Multiply Untuk tekstur kaosnya Ini akan Mempermudah kita Ketika Kita akan Mengubah warna Dari sebuah kaos Misalkan disini Kita akan Berubah warna Menjadi warna Biru Ketika digabung Kembali C dan E Otomatis Ini menjadi warna Biru Oke inilah Cara membuat Templatenya Dan selanjutnya Bagaimana kita Merubah warna Sebuah kaos Menjadi dua warna Artinya Artinya Warna yang Biru ini Kita ubah Menjadi dua warna Oke Supaya lebih mudah Teman-teman Yang ini Yang di atas Atau teksturnya Kita di Cut aja Kita di cut Lalu Kita masuk Object manager Kalau belum ada Teman-teman Bisa masuk Window Di docker Dan ada Object manager Disini Bisa dikatakan Seperti layer Jadi Lapisan-lapisan Dari desain kita Kebetulan Yang ini Ada di Layer 1 Dan kita buat lagi Satu buah Layer New layer Kita beri dengan Nama misalkan Tekstur Nama tekstur Dan Yang tadi Sudah kita Cut Atau tekstur Tadi Kita pastikan Kembali Tepat berada Di atas Hanya Pada layer Tekstur Disini Tanda Tanda pen Atau tanda Paltot Disini Kita unlock Saja Atau Artinya Tidakkan bisa Edit Jadi kita Ketika Memilih Warna Biru Itu hanya Belakangnya Saja Teksturnya Tidakkan Terganggu Jadi teman-teman Tinggal dipilih Saja Ini untuk Kaos Yang Backgroundnya Yang kita Inginkan Tanpa Untuk Menggeser Dari tekstur Kaosnya Itu sendiri Oke Seperti itu Jadi untuk Atasnya Yaitu Teksturnya Kita Unlock Atau Kita Lock Kita Lock Saja Supaya Tidak Bisa Dirubah Sedangkan Yang Belakangnya Yaitu Warna Background Atau Warna Kaosnya Seperti itu Mudah-mudahan Bisa Dimengerti Oke Selanjutnya Kita Akan Rubah Dari Warna Belakang Ini Menjadi Dua Warna Yang Yang Ini Warna Hitam Caranya Kita Duplikat Dulu Sambil Menekan Sip Sambil Klik Kanan Setelah Itu Kita Naikkan Ke Atas Dengan Control Home Lalu Kita Beri Disini Dengan Warna Merah Untuk Outline Dan Kita Hilangkan Untuk Fill Kita Lihat Disini Sudah Terlihat Dari Motif Kita Sesuaikan Dulu Supaya Dari Bentuknya Dari Bentuk Leher Sampai Ketangan Ini Sama Tidak Terlalu Kontras Untuk Perbedaan Atau Lebarnya Seperti Ini Dan Disini Juga Ada Lingkaran Untuk Warnanya Untuk Rah Kita Bisa Menggunakan Nanti Kita Bisa Menggunakan Lingkaran Kita Pilih Dulu Yang Ini Seleksi Keduanya Jadi Seperti Ini Lalu Kita Gunakan Disini Ada Tool Smart Peel Kita Klik Lalu Pilih Smart Peel Oh Sorry Kita Pilih Layar Satu Disini Jadi Seperti Itu Lalu Kita Ganti Menjadi Warna Hitam Hitam Disini Kalau Kurang Pekat Kita Bisa Masuk Di Fill Dan Kita Bisa Turunkan Untuk Kepekatan Warna Hitam Klik Kanan Lalu Oke Oke Itu Satu Dan Warna Merah Ini Kita Buang Otomatis Kini Kita Sudah Punya Tapi Masalah 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 Disini Ada Warna Kerah Yang Harus Warna Hitam Dan Di Belakang Warna Dalam Baju Dalam Itu Harus Ikut Ke Warna Area Abu Abu Kita Bisa Gunakan Ellipse Tool Seperti Ini Oke Kita Setelah Itu Kita Gunakan Kembali Smart Peel Kita Klik Di Tengah Lalu Seleksi Keduanya Menggunakan Shift Setelah Itu Lalu Tekan Well Ini Kita Buang Dan Di Belakangnya Tidak Kelihatan Kita Hilangkan Dulu Untuk Fill Sekarang Kita Buat Area Bagian Dalam Caranya Sama Menggunakan Ellipse Tool Boleh Karena Ellipse Tool Tidak Bisa Dirubah Dalam Bentuk Fat Maka Kita Rubah Menjadi Fat Yaitu Object Lalu Convert To Curve Maka Kita Bisa Menggesernya Secara Bebas Seperti Ini Oke Kita Pas Saja Dulu Yang Ini Juga Sama Kita Pas Saja Dulu Seperti Ini Iya Oke Silahkan Dipaskan Menuju Kerah Kalau Sudah Sekarang Kita Seleksi Keduanya Seperti Ini Lalu Kita Gunakan Intersect Di Intersect Ini Maksudnya Kita Mempunyai Bentuk Dari Kerah Baru Seperti Ini Kita Beri Dulu Warna Hitam Misalkan Supaya Terlihat Beda Seperti Ini Dan Selanjutnya Yang Ini Kita Beri Warna Hitam Kembali Sama Jadi Keduanya Kelihatan Kan Disini Agak Pekat Setelah Itu Kita Pilih Dan Kita Pilih Trim Otomatis Disini Menjadi Ada Lubang Dari Bentuk Kerah Yang Tadi Kita Bisa Menyesuaikan Untuk Warnanya Misalkan Kita Pilih Warna Untuk Kerah Dalamnya Seperti Ini Kita Hilangkan Outline Oke Kita Sudah Punya Kalau Misalkan Disini Masih Terlihat Warna Putih Kita Bisa Di Drag Saja Seperti Itu Dengan Catatan Warna Hitam Yang Ini Kita Bisa Naikkan Ke Atas Order Lalu To Front Page Oke Seperti Itu Untuk Kerah Dan Selanjutnya Tinggal Kita Buat Motif Disini Dua Caranya Mudah Saja Menggunakan Retangle Tool Seperti Ini Kita Sesuaikan Untuk Lebarnya Kita Drag Lalu Di Rotasikan Saja Oke Seperti Ini Lalu Kita Drag Kembali Ya Setelah Itu Teman Teman Yang Ini Bisa Kita Digeser Lalu Di Flip Disini Ada Di Flip Tekan Ctrl G Kita Group Ini Juga Sama Ctrl G Kita Group Dan Tekan T Supaya Bentuknya Sejajar Dengan Rata Atas Oke Yang Ini Juga Sama Kita Group Seperti Ini Lalu Pilih Yang Tengah Seperti Ini Lalu Diklik Disini Ada Intersect Kita Buat Objek Baru Yang Ini Kita Hapus Otomatis Disini Tidak Kelihatan Ada Kita Gunakan Dulu Outline Kalau Ada Yang Melintas Ke Bagian Dalam Kita Ungroup Dulu Setelah Itu Kita Break Untuk Menghilangkan Dari Bentuk Yang Melewati Bagian Tangan Klik Kanan Lalu Dibrik Ini Juga Sama Beri Warna Disini Untuk Merah Dan Ini Dibara Warna Untuk Hitam Ini Juga Sama Beri Warna Merah Dan Ini Juga Sama Beri Warna Hitam Oke Seperti Itu Kita Hilangkan Outline Diklik Kanan Ya Oke Sampai Sana Bagaimana Kita Rehat Dulu Sejenak Oke Sekarang Tinggal Kita Gas Kembali Disini Kita Tinggal Beri Nama Kebetulan Ini Hanya Template Dan Akan Dibagikan Secara Gratis Jadi Admin Tidak Mengakuisisi Atau Tidak Membuat Hak Cipta Atau Royalty Hanya Mempraktekan Bagaimana Saja Untuk Membuatnya Oke Kita Beri Tulisan Disini Template Dengan Warna Putih Oke Seperti Ini Kita Naikkan Ke Atas Kita Perkecil Dulu Supaya Terlihat Motifnya Seperti Ini Yang Ini Juga Kita Klik Kanan Lalu Di Flip Saja Kita Naikkan Dan Hati-hati Tulisannya Ini Jangan Sampai Terbalik Jadi Harusnya Template Seperti Ini Kira-kira Oh Sorry Masih Terbalik Kita Putar Kembali Ini Untuk Tulisannya Selanjutnya Tinggal Kita Berikan Tulisan Disini Untuk Nomor Misalkan Kita Beri Nomor 17 Kita Drag Untuk Jenis Pond Disesuaikan Dengan Selera Saja Disini Saya Menggunakan DF Gothic Silahkan Di Control K Supaya Berpisah Seperti Ini Lalu Di Perkecil Setelah Itu Kita Buat Tanda Plus Untuk Membuat Motifnya Oke Kita Duplikat Sambil Di Rotasi Penekan Control Lalu Klik Kanan Kita Gabungkan Dengan Well Kita Simpan Di Tengah Seperti Ini Kalau Dirasa Terlalu Besar Kita Bisa Di Drag Oke Setelah Itu Gunakan Trim Ini Juga Sama Kita Pilih Gunakan Trim Oke Ini Untuk Tulisannya Sesuaikan Saja Dan Untuk Bagian Belakang Dari Desain Kaos Atau Template Kaos Ini Bisa Dilakukan Dengan Cara Yang Sama Ya Jadi Pada Dasarnya Kita Hanya Membuat Template Dengan Menggunakan Kaos Tadi Selanjutnya Kita Menyimpan Dari Template Kaos Tadi Yaitu Dengan Layar Baru Tekstur Dengan Mode Multiply Disininya Disini Kita Bisa Lihat Mode Multiply Dan Kita Kunci Supaya Si Tekstur Itu Tidak Berubah Ketika Kita Mengedit Warna Di Belakangnya Ini Juga Akan Mempermudah Kita Untuk Merubah Warna Ya Disini Misalkan Warnanya Warna Baju Menjadi Agak Abu Abu Atau Biru Dan Lain Lain Sesuai Dengan Selera Tapi Perlu Diketahui Bahwa Ketika Kita Mendesain Dengan Background Merah Background Hitam Maksud Saya Ini Teksturnya Tidak Terlalu Kelihatan Karena Pada Dasarnya Untuk Mode Multiply Itu Adalah Untuk Menampilkan Tekstur Dengan Warna Hitam Jadi Ketika Background Atau Warna Hitam Itu Sama Sekali Kadang Adalah Tidak Terlihat Oke Itu Dulu Dari Rumah Turial Terima Kasih Sudah Berkunjung Silahkan Download Templatenya Di Deskripsi Mudah 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 Beranfaat Salam Rumah Turia